Halo guys kali ini saya main Dungeon Hunter 5 Oke guys ini seperti yang bisa dilihat ini ini gamenya adalah RPG pi RPG nya enggak seperti game-game yang sebelumnya saya mainkan ya itu RPG nya lebih RPG nya lebih ke ini action-adventure nih ada banyak banget mode-mode yang bisa dimainkan ya guys ya seperti bisa dilihat Oke yang pertama ada Solo Solo ini adalah mode story guys jadi nah ini dia udah mode-mode cerita yang bisa dimainkan dan bisa satu cerita ini punya empat level dan ini ada ceritanya ya guys ya dan ada suaranya Oke saya skip dulu aja Oke dalam cerita ini ada empat level ya guys ya empat level dimana yang level pertama itu normal kedua hard ada export dan ada epic masing-masing punya hadiah lute sendiri potensi ini dia potensial lutenya Aduh ini kenapa kau masih F ya guys ini adalah game yang cocok banget buat kalian yang suka untuk mengkoleksi senjata kita seperti Hai seperti ya guys ya nah nah seperti bajunya ini bisa dilihat kalau kita pakai baju yang lain maka penampilan dari hero kita juga akan ganti itu dia guys tuh dia guys ini kayaknya yang by default deh atau 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 bukan ya saya lupa oke nah itu dia nah ini yang tadi saya pakai ini hampir mirip sama yang tadi ya guys ya oke oke selain armor ada juga senjata Oke ini senjatanya ada beberapa macam ya guys ya jadi ada tombak ada pedang pedang ada pedang ada pedang kembar nih guys harusnya tombak pedang pedang kembar dan ada panah crossbow ini lalu ada ada tongkat wizard nah ini dia nih tongkat wizard jadi senjata ini ada yang jarak pen untuk pertarungan jarak pendek dan ada senjata untuk pertarungan jarak jauh guys bisa dikombain terserah kalian mau pakai yang kayak gimana ini crossbow nya pun bisa saya ganti dengan pedang nih nah itu dia tunggu lupa tuh tapi menurut saya sih guys lebih aman bahwa dua macam senjata yaitu satu jarak pendek satu jarak jauh oke oke guys selalu disini sih unik guys jadi setiap kali kalau kita mau main itu biasanya kita itu pilih satu temen dulu Wow ini looknya lumayan guys kecuali jubahnya yang masih F kenapa nggak ada kelas yang lain menyebalkan Hai jadi kalau kita mau main kita coba ya guys ya Nah kita itu pilih satu temen dulu nih temen dari seluruh dunia kita pilih satu temen dimana temen ini nanti akan eh ngebarengin kita untuk menyelesaikan misi contoh ya guys ya ini saya coba mainin dulu oke oke that's me and that's that is my friend ini temen ini kita nggak harus join Alliance dulu ya guys ya nih listnya itu random muncul begitu aja dan kita bisa pilih begitu aja oke guys kurang lebih ini dia gamenya seperti ini ini musuhnya juga ada yang hantu nih guys musuh dengan spirit mana lagi oke oke oh ini dia guys ini patung patung yang bisa hidup nah itu guys tau nih pakai crossbow oke nah itu dia guys tampilannya asik ya jadi tiap senjata itu punya efek sendiri-sendiri Aduh aduh gak bisa nih ini harus jarak pendek nih nah ini dia aduh darahnya sisa separuh ini level yang apa tadi ya guys ya expert ya atau apa ya yang jelas yang susah deh jadinya ini darah sisa saya eh darah saya sisa seperempat lumayan susah ini guys lumayan susah ini guys musuhnya gak bisa bisnis nah belum bossnya Oh ya tiap level ini punya boss sendiri-sendiri guys ya dan itu dia tuh musuhnya bossnya patung bossnya patung Garuda dengan dua kepala hmm 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 ah mati guys btw kalau mati ini bisa dd5 pakai diamond atau mau watch watching ads atau just give up tapi berhubung sudah sampai boss saya mau watch ad oke si ads sudah selesai ayo bangkit bangkit udah sisa boss ya sisa boss guys jadi sayang banget kalau dilewatkan sisa ih nih bossnya keras juga nih kita mati-mati nih huh kirinya dan siap kali kita selesai misi misinya udah over kita punya peti ini guys yang bisa dibuka dan kita dapat hadiah oke guys jadi tiap armor atau senjata itu punya kelas masing-masing ya bang ini ini bisa request untuk send apa ini elai bentuk elai armor-armor oke guys ini senjata yang udah saya kumpulin ini saya punya kelas A kelas B kelas D kelas C nya nggak punya jadi hati-hati nggak hati-hati ya guys ya kalau mau upgrade upgrade armor ini kalian lihat kelasnya deh soalnya mungkin menurut saya sih yang really really worth untuk di koleksi ini ini kayaknya mulai dari kelas D deh guys ini bisa dilihat di kelas D ini bintangnya udah ada 6 ya tapi ini masih baru bintang 3 seperti biasa ini kalau di RPG RPG yang lain kan kalian juga tahu ya jadi kalau semakin banyak bintangnya itu artinya damagenya semakin besar by the way ini kelas yang paling mentok yang paling tinggi itu mungkin ada di sini guys mana ya Oke shop Nah ini saya punya dua grade belum saya buka nah ini dia guys nah mana tadi nah ini dia ada kelas S kelas SS SS saya nggak tahu kepanjangannya ya ada kelas AA AA ada yang AAA dan ada yang ini guys tinggi sama 4 Wow keren-keren oke guys wah dan triple-a juga deh uh triple-a guys Wow Master Hunter nature nature chest Oke Wow keren Oke guys itu dia sekilas untuk senjatanya dan untuk nah ini di sini dengan mission kalau kita bisa selesaikan nanti kita dapat sejumlah hadiah ada achievement juga oke oke guys cek lalu ada yang namanya stronghold nah ini dia guys disini Wah ini seri serang guys dia jadi di seri serang di sini kita bisa pasang dan koleksi monster guys ya dari reportnya dia level 20 Coba sih get revenge Oke di mode stronghold ini adalah satu-satunya mode dimana kita itu berangkatnya sendirian guys guys jadi enggak bawa temen nah seperti ini modenya ini kalau di game-game lain bisa dibilang ini adalah mode pvp ya guys ya Aduh kok saya dipanahin ini sama ini hahaha berhasil guys tandanya berhasil adalah selalu ditandai dengan one big chest oke dapet apa ya Oh nggak dapet armor ya guys ya Oh ya kalau moderate ini kita main nggak dapet armor guys jadi cuma dapet apa itu tadi ya koin token atau whatever lah oke senjata kita juga bisa di fusion contoh ya guys ya ini yang saya pakai eh mau saya fusion dengan kelas eh ya kelas eh ya kelas aja deh nih nih wihau oke itu dia guys jadi bisa di fusion untuk menaikkan level senjatanya enggak hanya armor ya senjata ini juga bisa mana ini nah nih Hai atau ini shield ini harusnya shield ya guys ya tapi ada semacam apa ini Hai teh strike apa ini ya atau deh oke guys saya belum begitu mengerti ini gamenya karena saya memainkannya juga baru dan disini ada banyak banget guys selain solo stronghold ada dungeon dan disini juga masih ada nih ada yang spesial Easter legendary legendary Han oke ada co-op trail trail of elemen terus ada arena dimana masih kekunci eh atau Oh ada tulisan returning soon berarti mungkin saya miss ya guys ya eventnya dan ada ini ada event juga spesial dungeon coklat temple apain ya ini saya juga kurang mengerti nih guys oke guys kira-kira gamenya dungeon hunter 5 kira-kira seperti itu disini menurut saya sih ada banyak armor yang keren-keren dan ada banyak senjata yang keren-keren yang bisa di koleksi buat para kolektor kalau kepingin main segera download di playstore install dan mainkan karena game ini gratis oke guys sekian dulu review dari saya nanti kalau game ini udah ada perkembangan yang lebih lanjut di mana mungkin saya dapat trik atau tips yang bisa saya bagi untuk mendapatkan armor yang S atau SS atau yang triple S itu nanti akan saya bagi disini juga ya guys ya so jangan sampai ketinggalan subscribe channel saya and I will see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax